Dua orang pemuda terkapar di tengah jalan usai kecelakaan tunggal di Jalan Jenderal Sudirman Pangkal Pinang Bangka Belitung, Rabu Tengah Malam. Satu pemuda tak sadarkan diri, sementara satu korban lainnya mengalami patah kaki. Polisi yang datang ke lokasi segera mengevakuasi para korban untuk dibawa ke rumah sakit bakti timah Pangkal Pinang. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat pengendara sepeda motor melaju kencang dari arah Sungai Liat menuju arah Jalan Kobak. Namun kendaraan yang mereka tumpangi tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh hingga menghantam pembatas jalan. Keduanya pun terpental hingga ke sisi sebelah jalan di jalur berlawanan. Saat kejadian kondisi kota Pangkal Pinang sedang hujan, diduga kecelakaan disebabkan jalan yang licin. Desta Agustian melaporkan dari Pangkal Pinang.